Jadi dalam hari ini perlu-perlu gelar ya, gelar perkara dari mulai kepala sekolah sampai dengan kepala dinas. Kita harus mulai terbuka dan melayangkan surat-surat yang diperlukan untuk membuat klarifikasi dan agar mendapatkan solusi atau resolusi yang seimbang dengan perbuatan saudara IWW. Jadi kalau IWW membuat alibu terbalik dan lain sebagainya seolah-olah yang digugat cerai itu terbalik, nyata-nyata adalah dia yang mengugatkan cerai sesuai dengan surat nomor 0970 PDTG 202816 PAPT tanggal 6 Mei 2016. Jadi seolah-olah yang menghabiskan uang atau menggunakan dana talangan utang-utang dari ibu saya dari mana saja itu seolah-olah saya atau suaminya. Padahal semua itu uang dibawa oleh dia semua dan dipakai untuk gendaan dengan kesenangannya sendiri untuk dipakai untuk pakaian, fitness, pleasure, dan gaya hidup yang sebenarnya itu tidaklah menyelesaikan masalah. Itu yang saya harapkan adalah bahwa toleransi yang selama ini dijanjikan oleh dinas pendidikan dan menunggu waktu yang sangat lama ini tidak membawa hasil apa-apa. Sehingga dampak bahwa tersangka ini selalu berkelit, beralibu mencari backing untuk alasan keamanan dan melalui oknum-oknum polisi di polsek terkait di Anten Rada di Tambak Romo, Gabus, dan Bino. Dalam rangka pengalian isu pokok yaitu kasus Bambang Permati membawa kabur istri seorang atau istri seorang membawa kabur Bambang Permati dan menggiring opini kejadian palsu bermain rumor terkait dengan overspel di mana di Polsek Winong tidak ditanggapi, dianggap kasus plastis. Selanjutnya keterangan saya adalah bahwa seolah-olah tersangka ini tidak bersalah dan disembunyikan berpindah-pindah tempat karena akan mendekat kembali kepada korbannya yaitu suaminya sendiri, keterangan penduduk di Ngerang. Juga memberi keterangan bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Juga memberi keterangan bahwa suaminya itu menderita gangguan jiwa dan lain sebagainya seolah-olah bahwa tersangka selalu membantu memberi sumbangan bantuan kepada suaminya dan sebagainya. Keterangan itu disampaikan di Inspektura dan PT KK tapi kenyataannya kami tidak pernah mendapat bantuan itu sama sekali dari pemerintah maupun dari yang bersangkutan. Sama sekali itu tidak benar dan tidak pernah dilakukan. Bahwa Pumtum rekomendumnya juga bahwa seolah-olah perceraian itu atas izin saya atau atas izin keluarga maupun atas izin dari suaminya sendiri agar memberikan bukti siapa saja yang terus serta memberi izin di dalam memberi memo termasuk dalam merekomendasikan dan ini perlu ditanyai, diteliti, didalami mulai dari awal ada skenario apakah gerangan sehingga saudara Iwiwi akhirnya membunuh karakter suaminya suaminya dikatakan sebagai orang yang stress, gila dan tidak kuat makan menderita gangguan sarap, ingatan dan lain sebagainya. Bahwa berdasarkan comment saya yang terbukti bahwa Iwiwi telah meninggalkan suaminya secara sah menerlantarkan suaminya selama bertahun-tahun dan melakukan ginosite pembunuhan faide karakter sehingga korban tidak berdaya di dalam membuktikan dan ini sudah disaksikan oleh konsorsium maupun lembaga yang terkait. bahwa korban selama ini menunggu waktu sampai kapan tiba sampai ada dukungan atau bantuan inflamasi dan sanksi yang berani mendampingi korban di dalam melapor mengadukan kasusnya karena korban ini ya tentu stres, depresi, tertekan, takut, trauma dan hilang akal selama bertahun-tahun sejak tahun 2010-2017 bahwa selama ini korban kesulitan untuk melakukan verbal dan melapor ke kepolsek-polsek terakhir karena kasus overspel ini dialihkan seolah-olah adalah keterangan Erna Astori dan keterangan-keterangan lainnya yang menguatkan bahwa saudara Iwiwi ini tidak bersalah sebagaimana keterangan Soekowati juga itu kami meminta ini diperjelas dan para pihak ini membuka diri jadi ada sinyalemen bahwa kasus ini untuk segera dapat disampaikan dan diselesaikan harapan dan permohonan saya kepada kepolisian sebagai penjembatan permasalahan ini sebenarnya presisi saja ditangani di polsek setingkat polsek dulu minta keterangan apakah masih ada harapan saudara Iwiwi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan secara baik-baik dan belum sampai ketuntutan hukum yang seberat-beratnya berkelit dan memerdaya orang lain memanipulasi data dan membuat persekutuan jahat, permufakatan jahat konspirasi dan rekayasa bohong yang justru diarahkan kepada saudara Soekowati yang adalah mantan suaminya sendiri kepada kepolisian juga saya minta bahwa agar peristiwa ini peristiwa persekusi dan penculikan atas Indah Wayu Dewati dan Indah Fitra ini diungkap siapa saja dalam otaknya, siapa saja yang terlibat dan agar senantiasa saudara Iwiwi juga dibuat dituntut terkait dengan tuntutan-tuntutan baik perdata maupun pidananya yaitu soal pengembalian aset, merawat, rehabilitasi dan total-totalitas psikologis dan menanggung semua biaya perawatan seandainya itu adalah melanjutkan membayar askes selama hidup saudara Iwi sekalipun bukan statusnya sebagai suami, sebagai denda atas perbuatan jadi yang kita arahkan adalah bukan orangnya, bukan jabatannya tapi perbuatannya jadi perbuatan yang melawan hukum ini adalah kewajiban penelitian dalam penuh APA, aparat penegak hukum juga kepada APH, permohonan saya adalah minta bahwa saudara Iwiwi ini segera ditangani, segera ditangkap di proses hukum dan dengan harapan dapat denda atau mengembalikan aset-aset kerugian surat asli, sertifikat, lebih-lebih dari satu yang diduga digelapkan yang dibawa kabur dari berangkas, yang diduga atas bantuan Hani Pahsa, Miono, Karanggaya, Menterangan dan bantuan lainnya yang itu tentunya sangat rumit jika tidak dibantu oleh kepolisian bahwa surat-surat berharga dan lain-lain atau surat nikah, surat tanah, surat obligasi, kartel dan salesman semua dibawa kabur oleh saudara Iwiwi, Kuitansi, Talon dan surat-surat lainnya memang sudah disiapkan itu saya kaget karena transit di almari saya tidak ada apa-apa sudah kosong dan koper coklat juga hilang lalu diambil semua oleh saudara Indahwadi Widjawati dibawa kabur di situ bahwa di dalam menetapkan tersangka tentu itu adalah kewenangan penyidik dan ini adalah kejahatan berencana, kejahatan sinergis yang kejahatan berat, yang sinergis, sistematis konspirasi, terstruktur dan terorganisasi rapi sehingga terkesan kami sangat sulit untuk membuktikannya sehingga korban ini mencari waktu dan menunggu waktu yang tepat dan sekaranglah Pak saya anggap waktu yang tepat untuk mengungkap daripada aksi saudara Indahwadi Widjawati ini untuk segera dapat ditetapkan sebagai tersangka prinsip umumnya adalah prinsip umum di dalam berperkara tidak ada peristiwa pidana yang basi jadi kapanpun kasus itu diingat bisa dilaporkan tidak ada peristiwa pidana yang basi artinya selalu bisa diungkap selalu bisa dilaporkan kembali selama korban masih hidup dan tersangka juga masih hidup dan bisa dibuktikan dan juga bisa dituntut demikian ini saya sampaikan sebagai bahan pengertian bahwa saya ini menyampaikan fakta, data tentang laporan-laporan saya di polsek-polsek agar kasus ini segera dapat ditangani dan siapapun yang terlibat di dalam kasus ini untuk dapat diteliti dapat diungkap dan dapat dilakukan penelidikan yang lebih dalam terima kasih itu yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan kajian bahan penelitian dan tidak menyudutkan saya tentang etikat saya di dalam untuk memperjuangkan kasus Indah Wayu Widiawati yang membawa kabur aset dan menipu daya kami sekeluarga terima kasih atas harapan mudah-mudahan Saudara Indah Wayu Widiawati segera dapat ditetapkan sebagai tersangka Indah Wayu Widiawati ya Binti Jamari ini dapat segera ditetapkan sebagai tersangka di proses hukum dan masuk penjara sebagai bahan kajian bersama dan itu sangat memerhatinkan dan mencoreng nama besar daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini semestinya segera dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya saya mendapatkan saksi baru yang mudah-mudahan dapat membantu saya adalah Suroso dan Jario saya meminta foto-fotonya minta bantuannya agar kasus ini dapat diungkap siapa saja yang terlibat untuk dapat dijerat di dalam pasal yang termaksud di dalam KUHP demikian saya sampaikan sebagai klarifikasi kepada Bapak Jario dan Bapak Purwanto serta Kang Mas saya Pak Suroso mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bersama bahwa kita tidak boleh sewenang-menang dan sewiah-wiah merendahkan martabat dan tereja orang lain sehingga kita hidup ini bisa bijaksana dan dimaafkan oleh Tuhan dan bisa menghadap oleh Tuhan dengan jiwa yang tenang terima kasih itu yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pertimbangan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya